Oke, lagi ada event dapat karakter gratis nih Tapi kok karakternya 3 hari Nah, tapi kan ada yang karakter permanen ya temen-temen ya Kalau dapat 40 poin Nah, ini adalah eventnya temen-temen ya Event login reward Gue juga selalu absen untuk login ya Karena banyak banget item-item gratis Yang bisa kita dapetin Mungkin ada berpendapat Lah, itemnya kok cuma 3 harian 3 harian, 1 hari Nah, ini material doang Oke, sebenarnya kalau kita berbicara masalah event ya Event itu adalah bagian dari promosi Dan sekarang event ini yang kita jalanin adalah event dalam game Udah pasti adalah event untuk promosi game itu sendiri Selain gamenya, pasti mereka akan mempromosikan-promosikan konten-konten yang ada di gamenya Yaitu seperti karakter-karakter, skin senjata, dan lain-lain Tapi di ujung event Di ujung event promosi ini kita akan mendapatkan Outrader Arctic Outrader Arctic ini adalah skin yang sempat dibuat gratis juga ya Untuk versi global Dan sempat dibahas dan banyak banget yang nanya ke pihak Garena Bank-bank Garena itu di luar bagi-bagi Arctic Outrader, kok kita enggak? Nah, yaudah itu kan di luar teman-teman ya Pasti disini juga ada event gratis-gratisan yang lainnya Kayak senjata juga banyak kan yang event gratisannya Nah, kali ini juga dibagiin nih Outrader Arctic yang banyak banget nanyain kemarin-kemarin Mungkin yang pada haus-haus karakter cewek udah terobatin ya Dengan adanya Urban Tracker kemarin Cuma kalau yang namanya gratis ya semua pasti mau lah Gue juga mau kalau gratis Nah, makanya gue ikutin event-event ini teman-teman Ini banyak banget ada event-event senjata gratis ya Walaupun emang judulnya mungkin seperti trial ya Tapi kita seenggaknya bisa nyobain Karena gue juga punya beberapa skin yang enggak punya disini Gue enggak punya nih PDW yang medieval, gue enggak punya Terus di bawahnya tuh ada Uzi yang stun-stunan itu Kalau enggak salah ya still apa gitu skinnya, gue lupa Teman gue punya, gue enggak punya ya Terus ini juga ada untuk gacha-gacha yang box Ini gue enggak tahu jumlahnya berapa Semoga jumlahnya 10 ya Tapi kayaknya enggak mungkin jumlahnya 10 Kalau kita ngeliat nih teman-teman ya Kita ngeliat disini Ini ada box, ada kotak Nah, itu kan dapet kotak 1 Ini sepertinya mungkin hanya tiketnya hanya 1 Atau sampai 2 lah ya Nah, selain itu juga ini ada token-tokenan ya teman-teman Yang gue dapetin adalah di hari pertama itu kalian dapetin 2 token dan 1 box Di hari kedua kalian dapetin 5 token Dan hari berikutnya yang dapet PDW57 ini dapet 1 token Token itu adalah lambang Call of Duty Mobile yang berwarna kuning Ada pojok kiri ya Ada randanya 1 atau 2 Atau yang 5 itu langsung gede gambarnya ya Ada yang 3 juga Nah, ini kalian kumpulin sampai dengan 40 Kita lihat disini 40 itu harus sampai ke berapa ya Sampai hari berapa ya Kalau kita lihat disini 2 ditambah 5 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Ini masih alaman pertama doang nih Gue belum screenshot lagi alaman keduanya Bentar ya Oke, tadi gue salah hitung Harusnya ada 27 ya Kita lanjutin lagi ya Kita mulai dari yang di bawahnya MSMC paling atas nih Jadi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 50 Oke, semua total loginnya adalah 50 Dari Senin sampai hari Minggu selama 30 hari ya Gak sampai 30 lah inilah Oh iya 30 bener 7 Maret ke 5 April bener ya 30 hari Dan kalian bisa login selama 30 hari Untuk mendapatkan Arctic Outrider Sebenernya gak usah sampai 30 hari Kalian udah bisa dapetin Mungkin sekitar 25 harian temen-temen ya 25 atau 2 Iya 25 harian udah bisa dapetin Outrider Arctic atau Arctic Outrider Sebenernya gitu aja sih temen-temen nih Jadi kalau kalian login tiap hari Udah pasti dapet Outrider Nah, kalau enggak ya kalian mesti retro login Sebenernya retro login ini juga gak perlu pake CP Ntar ada pilihannya mau pake CP 50 Atau pake kredit 250 Jadi kalau emang ketinggalan Dan kira-kira entar pas kalian mau ngeklaim si Outrider Arctic-nya kurang nih Kalian retro login aja beberapa hari Atau carilah hari yang ngasih token paling banyak Kan ada yang ngasih token 5, 3 gitu kan Kalau kalian bener-bener miss di hari itu Kalian bisa lakukan retro login Oke temen-temen Kira-kira itu aja mengenai event kali ini Dan semoga event ini memberikan manfaat tentunya Yang belum nyobain PDW-PDWA Mesti nyobain PDW atau MSMC Jadi anggap aja ini sebagai sarana Untuk mencoba senjata-senjata Dan pastinya kalau abis nyoba Pasti jadi pengen punya Biasanya sih begitu ya Ya, kita coba aja temen-temen Kita tunggu aja Semoga akan ada event-event lanjutannya Yang ngasih senjata permanen Karena kan banyak banget event-event yang ngasih karakter-karakter ya Apalagi Outrider ini kan satu karakter cewek Yang sebenernya paling disukain Soalnya jomblo-jomblo gitu Oke temen-temen Terima kasih video gue Jangan lupa bila nanti Jangan lupa bila nanti Jangan lupa bila nanti Bye